Informasi berikut ya Saudara, Presiden Jokowi Dodo memilih tak berkomentar terkait PDIP yang mengaku sedih dan patah hati karena merasa ditinggalkan. Isu renggang hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan pun sempat mencuat. Tudingan adanya jarak di antara Jokowi dan PDIP kian mencuat. Setelah sejumlah elit PDIP kecewa terhadap pencalonan putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo. Sebagai presiden yang rekam jejak karirnya berada di bawah naungan partai berlambang banteng ini, Jokowi enggan menanggapi tudingan itu. Di setelah kunjungan kerja di Gianyar Bali, Presiden Jokowi hanya tersenyum ketika ditanya terkait elit PDIP yang kecewa merasa ditinggalkan. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah hubungannya dengan Presiden Jokowi memanas. Usai Gibran jadi baca wapres Prabowo Subianto. Puan menyebut, Jokowi akan netral selama pemilu. Meski banyak yang menilai keikut sertaan Gibran di Pilpres rawan kepentingan. Menurut Puan, ia masih akan terus bertemu Presiden sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua DPR. Siapa yang panas ya? Atau kemudian siapa yang kritis? Pengarin di hari sampai saya dikumpulkan Presiden acara bareng-bareng di Sulawesi. Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan ada selalu pertemuan antara Ketua DPR dengan Presiden Jokowi Indonesia. Ya, karena saya sebagai Ketua DPR tentu saja secara fungsional tetap harus mengerakkan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR bersama atau ada Presiden atau tidak ada Presiden. Begitu juga Presiden. Jadi pasti akan bertemu terus sama Presiden. Tudingan hubungan Jokowi-Renggang dengan PDIP memang memanas. Pasca dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang, memilih di kubu Prabowo-Subianto. Apalagi hingga kini, baik PDIP maupun Gibran tak kunjung memperjelas status keanggotaan partai dari anak sulung Jokowi itu. Tim Liputan, Kompas TV